serta Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Dito Ario Tejo. Terima kasih telah menonton! 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 Mars H. Menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Pemuda Prof. Dr. Haji Muhammad Asruruni Amsoleh MA. Pemuda Prof. Dr. Haji Muhammad Asruruni Amore. Pemuda Prof. Dr. Haji Muhammad Asruruni Amore. Ya Allah ya Tuhan kami, pada malam yang berbahagia ini, tiada kalimat yang lebih layak kami ucapkan selain puji syukur kehadiratmu yang maha agung. Ya Allah, pada hari ini pula kami melaksanakan kegiatan tasyakur, hari olahraga nasional yang ke-40 di tempat yang penuh barokah ini. Karenanya berikan kami keselamatan, kesehatan jasmani dan rohani sehingga kami mampu melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, berilah kelancaran penyelenggaraan acara ini. Karuniakan kepada kami, di awal rangkaian kegiatan ini penuh kebaikan, di tengahnya penuh kebahagiaan, dan endingnya adalah kesuksesan. Manfaat bagi kami dalam menyiapkan generasi yang tangguh, yang sportif, yang disiplin, yang jujur dan unggul. Rabbana zalamna anfusana wa illam tagfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya ghofur, dengan semangat sportifitas olahraga, kami persimpuh di hadapanmu. Kami mengaku banyak salah dan dosa, hanya rahmat dan maghfirahmu yang kami pinta. Tanpa rahmat dan maghfirahmu sungguh kami putiran tak berarti, hidup kami akan merugi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah olahraga nasional ini sebagai lambang karsa kami. Kekompakan, persatuan dan kesatuan di antara kami, dan timbulkanlah jiwa sportifitas dan kebersamaan. Lunakkan hati kami di tengah kontestasi, untuk terus merajut kebersamaan di tengah perbedaan. Ya Allah, ya Rahim, rahmatmu luas melebihi segala sesuatu. Limpahkan rahmat dan keberkahanmu atas langkah-langkah perjuangan kami. Jadikan langkah-langkah bersama mencetak juara, gelanggang semangat pemenang yang kami lakukan berkesesuaian dengan kehendak dan ketetampanmu. Ya mukallibal kulub, thabbit kulubana ala tinik. Wahai zat yang membolak kembalikan hati, tetapkan hati kami untuk terus istiqamah di jalanmu. Jalan kebaikan, jalan kebenaran menuju Indonesia yang baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Rabbana hablana min azwajina, wa zurriyatina kurrata a'yun, wa ja'alna lilmuttaqina imama. Rabbana atina fit dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Izinkan kami berdua, saya Nanda Omes Dan saya NG yang malam hari ini akan menemani Anda semua Untuk bersama-sama merayakan hari ulang tahun nih Hari Ornas, hari Orna Genas juga 40 tahun Betul sekali dan izinkan kami juga menyapa para tamu undangan Yang telah hadir di tengah-tengah kita semua Selamat malam, selamat datang yang terhormat Presiden Republik Indonesia yang diwakilkan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto Yang kami hormati Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Bapak Aryo Bimo Nantio Aryo Tejo Beserta jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Yang juga telah hadir bersama kita semua di sini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Dr. Anjas Listio Sigit Prabowo MSI Yang kami hormati Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Ibuku Suisnu Wardani Wakil Menteri Ketenaga Kerjaan Bapak Insinyur Afrian Shah Nur ST MSI Dan tentunya kami ucapkan selamat datang, selamat malam para menteri dan kepala lembaga yang hadir atau yang mewakili Para gubernur seluruh Indonesia yang hadir di sini atau yang mewakili Dan juga para kuali kota dan juga bupati yang turut hadir menerima penghargaan olahraga Para kepala dinas di seluruh Indonesia atau yang mewakili Para ketua stakeholder keolahragaan yang hadir atau yang mewakili Para ketua induk cabang olahraga yang telah hadir atau yang mewakili Dan juga para ketua organisasi kepemudaan yang hadir atau yang mewakili Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih dan selamat datang Untuk para sponsor penyelenggara kegiatan Hari Olahraga Nasional Ada Takeda Ada Nestle Milo Ada Ais Mustika Ratu YPI Bank Rakyat Indonesia Bank Mandiri Jack Pro Dan juga tentunya para atlet dan juga pelatih dan juga ofisial cabang olahraga yang sudah hadir Boleh tepuk tangan untuk Anda semua Juga tepuk tangan untuk para awak media yang sudah hadir disini Turut meliput kegiatan Hari Olahraga Nasional Dan seluruh tamu undangan yang hadir pada malam hari ini Terima kasih atas semangat Anda untuk Haornas 2023 Luar biasa sekali OMS ini adalah gelanggang semangat pemenang Karena kita semua adalah juara disini ya Yes dan hari ini kita akan mengapresiasi seluruh para olahragawan Oficial dan lain sebagainya stakeholder yang turut mengembangkan olahraga di Indonesia Benar sekali Di mana hari ini Haornas 2023 adalah momentum yang penting bagi Indonesia Karena di tahun ini memang secara kita sadari banyak sekali event olahraga ya yang diadakan Dan juga harus dipersiapkan dengan baik Karena nantinya atlet kita akan membawa harum nama bangsa Indonesia ini Di mana ada juga yang menjadi tuan rumah untuk Indonesia Betul, izinkan kami melipir sebentar untuk kita bersama-sama bersiap-siap menyaksikan sesuatu yang sangat spesial Yang sudah dipersiapkan pada malam hari ini Dan ngomong-ngomong soal kejayaan olahraga Indonesia, Angie Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan dan terbitnya Perpres Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional Diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam membangun dan juga membugarkan masyarakat Meningkatkan prestasi dan pemberdayaan ekonomi Maka tema peringatan Haornas 40 Tahun 2023 ini adalah Gelanggang Semangat Pemenang Sesuai dengan tema Haornas 2023 Bapak-Ibu sekalian Perayaan di tahun ini akan difokuskan kepada apresiasi terhadap pegiat olahraga Masyarakat yang berprestasi, atlet, pelatih, pembina dan juga penggerak olahraga Dan hari ini akan didedikasikan untuk para pahlawan dan juara olahraga bangsa Menghormati kontribusi dan juga dedikasi mereka untuk membawa kemenangan dan kebanggaan bagi Indonesia Pastinya Om Es Dan acara yang digelar Kemenpora ini berkolaborasi dengan organisasi olahraga Saya sebutkan seperti Kony, Kormi, Koi, NPC Indonesia, Igornas, Soina, Isori, Bapopsi, Bapomi dan juga Apkori Nah tentunya kita semua berharap agar semua upaya yang terus dilakukan pemerintah ini Dalam hal ini adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga Tentunya harapannya untuk meningkatkan prestasi dan juga semangat Bagi para atlet, bagi tingkat nasional ataupun internasional Betul sekali, Enji Dan untuk mengawali acara malam hari ini hadirin Kita akan menyaksikan bersama video pencapaian olahraga Indonesia Sejak Mas Menteri Bapak Dito Aryo Tejo menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Mari kita saksikan bersama-sama Terima kasih telah menonton! 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 Selamat datang! Terima kasih telah menonton! 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 terima 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 menonton! pemuda olahraga se-Indonesia, mana suaranya? Seluruh kepala Bapak Eda se-Indonesia, mana suaranya? Dan juga tidak lupa para ketua umum Federasi Olahraga yang telah hadir, dan para atlet, pelatih, ofisial yang juga terut hadir, terima kasih sudah hadir, dan tidak lupa yang ada di tribun, ibu-ibu guru olahraga, dan juga organisasi kepemudaan yang hadir, dan seluruh tamu yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan yang paling saya cintai, seluruh tamu yang selalu setia mendukung kemajuan sektor olahraga Indonesia, saya mau sampaikan, I love you full! Biar semangat, saya mau tes dulu, apakah yang hadir sudah makan atau belum? Oh siap, tidak perlu saya tes. Panitia nanti bereskan ya. Dan, jadi ini, tapi pasti semangat kan? Jadi memang benar, kalau kata Gen Z, tidak bisa menghadapi hari, cuman dengan harapan, kita perlu makanan dengan gizi seimbang agar tetap tenang, menghadapi berbagai tantangan hidup, di rumah, di kantor, di tempat nongkrong, hingga di lapangan olahraga. Dan sekarang adalah hari istimewa, hari olahraga nasional ke-40 tahun 2023. Mohon izin, Bapak Prabowo, yang bikin kangen, dan para pecinta olahraga yang saya sayangi, kami generasi muda ingin berterima kasih kepada pemerintahan Bapak Jokowi dan semua warga Indonesia yang bertahan sekaligus terus tumbuh selama dua tahun di situasi pandemi COVID-19. Pada masa itu, rumah menjadi tempat olahraga bagi kami untuk melawan rasa cemas dan berusaha tetap waras. Berkat kerja keras Kabinet Indonesia Maju, bangsa kita mampu melewati masa-masa krisis, bahkan pembangunan bisa berlari lebih cepat. Kami dari generasi milenial dan Gen Z ingin menyampaikan rasa respect pada Bapak Presiden Jokowi Dodo dan Kabinet Indonesia Maju. Dan atas usaha para senior saya di Kabinet Indonesia Maju, di tahun 2023 kita berhasil memasuki masa andemi. Ruang-ruang publik mulai ramai, masyarakat berolahraga kembali, arena pertandingan mulai banyak diisi olahraga bergensi. Bahkan sekarang di kampung-kampung telah tersenggala kejuaraan antar kampung untuk warga berkreasi sekaligus menumbuhkan lokal pride dengan prestasi sebagaimana arahan Bapak Presiden Jokowi Dodo. Melalui momentum peringatan hak Ornas bertema Gelanggang Semangat Pemenang, kami mengundang seluruh stakeholder dari 38 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten kota untuk menyatukan semangat menyiapkan SDM Pemenang. Kami sadar tugas ini bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas Kemenpora, kita tidak bisa mewujudkan dengan cara bekerja sendiri-sendiri. Butuh gotong royong dari semua pihak untuk mengimplementasikan desain besar olahraga nasional. Sahabat-sahabat yang saya hormati, yang selalu kuat menikmati patah hati, menurut saya, ekosistem olahraga bisa berkembang baik jika kita mulai menata empat aspek strategis. Pertama, aspek industri olahraga dari sisi profesional saat ini para penyelenggara liga profesional hanya fokus kepada pertandingan di lapangan. Padahal meningkatkan value bisnis dari liga-liga itu sendiri juga penting demi kesejahteraan semua pelaku industri olahraga. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengadopsi strategi sport temen agar ekosistem industri berkembang. Tidak hanya produk aparel, tapi juga ke jasa-jasa hiburan dan produksi kreatif lainnya. Kita perlu menerapkan strategi sport temen seperti di NFL Amerika dengan halftime show di Super Bowl-nya. Terbukti, sekarang event tersebut menjadi yang paling mahal di dunia untuk periklanan. Maka dari itu, jangan kaku kayak karebo kering, marilah bergotong-royong, bekerjasamalah dengan atlet, artis, influencer, atau entertainer untuk membuat program pembudayaan olahraga yang menghibur masyarakat. Seperti tunamen olahraga celebrity Indonesia yang dibuat oleh stasiun televisi, SCTV, dan Rans Entertainment. Awalnya memang jadi tontonan, tapi kalau menarik, bisa jadi tuntunan untuk warga berolahraga. Dengan mengoptimalisasi sport temen melalui platform media di hulunya pendidikan terkait olahraga, bisa tersebar ke semua orang dan di hilirnya semua potensi ekonomi yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan olahraga bisa digarap oleh perusahaan besar sampai pedagang kecil. Hari ini saya ingin berterima kasih kepada rekan-rekan selebritis dan media yang telah banyak mengadopsi konsep sport temen seperti Rans Entertainment, Mas Raffi ada? Kui Entertainment ada juga? Dan Mas Atta Halilintar dengan Ahamedianya? Tidak lupa, Mas Deddy Korbuser dengan close the door-nya dan FINDESK Entertainment. Jadi ke depan Kemenpora akan memberikan tugas khusus dalam misi pengembangan industri olahraga di Indonesia. Kami memiliki lembaga pengelolaan dana usaha keolahragaan dan yang akan direbranding pada 29 September di momen Adia Fest di Jakarta. Kedua, aspek sport turism ini penting untuk rekan-rekan di daerah. Kita perlu mengidentifikasi potensi pariwisata olahraga di wilayah-wilayah Anda. Pertimbangkan acara olahraga yang ada, infrastruktur olahraga dan daya tarik alam yang dapat mendukung industri ini. Setelah itu Jalin Kemitraan Internasional berkolaborasi dengan Federasi Olahraga dan promotor acara dalam mengembangkan sport turism. Ini dapat meningkatkan daya tarik bagi wisatawan dari luar negeri dan mempromosikan kerja antar negara. Namun yang paling penting berkolaborasi dengan komunitas-komunitas kreatif di tingkat lokal untuk bersama-sama membuat event olahraga yang memperkuat city branding di daerah masing-masing. Ketiga aspek kesejahteraan atlet isu ini selalu jadi lagu lama tapi HP baru. Tapi Kemenpora hari ini bersama Kementerian Lembaga terkait telah berkomitmen untuk memasihkan kesejahteraan atlet melalui berbagai afirmasi mulai dari pelatihan literasi keuangan permodalan usaha jaminan kesehatan jaminan hari tua beasiswa atlet bahkan sampai program kesehatan mental saking cintanya Pak Presiden Jokowi kepada atlet saat ini sedang dirumuskan tentang kesejahteraan atlet sesuai Peratuan Presiden penghargaan. Saya tidak akan buka di sini isinya kita tunggu saja dengan sabar hadiah dari Bapak Presiden untuk para atlet kita. Keempat aspek Sport Science kita harus mulai segera mengejar ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga mulailah dengan pendidikan yang solid dalam ilmu olahraga seperti fisioterapi nutrisi psikologi olahraga biomekanik dan lainnya maka dari itu saya berharap kampus-kampus melakukan penelitian ilmiah untuk memahami lebih baik kebutuhan atlet dan mencari inovasi dalam pelatihan dan perawatan. Dari empat strategis tersebut tugas Kemenpora dalam hal ini sebagai orkestrator untuk menjahit semua potensi untuk mempertemukan para stakeholder agar mau bergotong-royong dan tolong-menolong menciptakan ekosistem olahraga nasional yang bisa mensejahterakan atlet pemuda dan masyarakat Indonesia. Sahabat-sahabat Bapak Joko Widodo berpesan kepada kita di sini bahwa ekosistem besar olahraga harus dikembangkan dan diperkuat. Bapak Presiden Joko Widodo mengarahkan sport science perlu dibuat di perguruan tinggi dengan berbagai program studi seperti manajemen olahraga, kesehatan olahraga, arsitektur, fast-fast olahraga, industri kreatif olahraga harus dikembangkan sesegera mungkin. Dengan demikian, ekosistem pendidikan dapat berkontribusi terhadap dunia olahraga untuk mencetak atlet olahraga, wira usahawan olahraga, pakat olahraga, manager club olahraga, hingga para tenaga profesional lainnya. Intinya, Kemenpora siap jadi katalisator link and match antar stakeholder olahraga. Sepakat? Makanya, terima kasih sudah hadir di Rakornas kemarin. Dan Bapak Prabowo, selanjutnya kami laporkan juga beberapa program keolahragaan yang telah kami jalankan beberapa waktu terakhir antara lain pengiriman kontingen Sea Games dan ASEAN Paragames dilanjutkan dengan pemberian apresiasi secara simbolis atas prestasi peringkat tiga Sea Games di Kamboja dan juara umum ASEAN Paragames. pengiriman atlet disabilitas intelektual di ajang Special Olympics World Games 2023 di Berlin dengan memperoleh 10 medali emas dan juga mendukung KORMI dalam penyelenggaraan pesta olahraga masyarakat rekreasi masyarakat nasional di Jawa Barat dengan partisipasi lebih dari 25 ribu pegiat olahraga. Dan yang spesial hari ini KORMI yang dipimpin senior saya Paheono Isman berulang tahun di hari yang sama dengan H. Ornas. Selamat ulang tahun untuk KORMI dan juga selamat ulang tahun buat Special Olympics Indonesia. Dan sekarang ini kami sedang mempersiapkan pengiriman kontinen pada multi-event ASEAN Games dan ASEAN Paragames di Hangzhou, China. Selain itu kami juga terus memonitor dan mendukung para atlet yang sedang berjuang lolos ke Olympia de Paris 2024 serta mendorong agar pencak silat dieksibisikan di Paris nanti. Kami juga sudah mulai persiapan pelaksanaan PON AC Sumut tahun depan mohon doanya agar diberi kelancaran dan kesuksesan. Pak Prabowo yang kami hormati izinkan sebelum menyelesaikan sambutan saya ini saya mau bikin kuis dulu buat sahabat-sahabat saya. Jadi tentunya hadiahnya tapi bukan sepeda. jangan kecewa tapi saya mau kasih hadiah yang penuh kejutan buat tiga orang yang berhasil jawab pertanyaan. Siap ya? Mana suaranya Indonesia Barat? Indonesia Tengah? Indonesia Raya mana? Indonesia Raya? Semua dong. Indonesia Raya? Jadi pertanyaannya siapa tiga orang? Panitia pilih? Ada ya? Oke. Pertanyaannya adalah sebutkan lima cabang olahraga yang jadi prioritas desain besar olahraga nasional. Pilih tiga orang. Udah ikut rakonas gak? Ayo Panitia pilih. Ayo. Mas sebutin. Karate angkat besi menembak panahan menembak dan bulu tangkis. siap, benar. Berarti contoh dong. Enggak, kan ada 17. Boleh lah, 14 plus 3 yang industri boleh kok. Atletik, pencah silat, angkat besi, taekwondo, sama bulu tangkis. Benar. Kok ini udah pasti benar? Udah buka Google. Udah buka Google. Sebutin. Apa aja? Ada renang, dayung, atletik, bulu tangkis, dan taekwondo. Nah, taekwondo udah tadi, tapi gak apa-apa lah. Busu deh. Gak apa-apa. Hadiahnya keluarin dong. Jadi kalian bertiga mendapatkan Papan Catur. Jadi kenapa Papan Catur? Pertama, Pak Presiden Jokowi dan Kabinet Indonesia Maju terbukti meningkatkan Internasional Trust bangsa kita di peta percaturan dunia. Dan kedua, masyarakat Indonesia sedang memasuki dinamika percaturan politik nasional. Dan puncaknya di hari Valentine. Maka jadilah pemilih yang penuh cinta dan romantis. Dan ketiga, daripada berantem sama tetangga, sama keluarga, sama teman kantor gara-gara pemilu, gara-gara capres-capres, walaupun punya pilihan beda-beda, saya harap 2024 kita Ojo Kususu tetap hidup buyup. Daripada saling caci maki yang malah menambah polisi budaya, mendingan bermain catur di pos ronda. terima kasih. Dari mana ini? Tanah bumbu kalsel. Tulsel. Dari Kemenpora. Tolong yang dari Kemenpora diberikan ke yang non-Kemenpora. Dan Pak Prabowo, kita mau nanya bagaimana kabarnya Bobi Pak, kucing kesayangan Bapak. Semoga sehat, Pak. Jadi menurut Genzi, kepribadian seseorang bisa dinilai berdasarkan hewan peliharaannya. Katanya kalau pecinta kucing itu penuh karakter perhatian, penyayang, penuh tanggung jawab, mudah menolong dan senang berbagi. Setuju? Berangkat dari hal tersebut, saya berharap seluruh generasi muda memiliki karakter pecinta kucing. Jadi sebelum menutup, izinkan saya memberikan pantun untuk pemanis acara ini. Ada kucing imut namanya Bobi. Sering nongkrong di Kemenpora. Jadikanlah olahraga sebagai hobi biar hati riang gembira. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, saya mohon Bapak Prabowo dapat memberikan arahan sekaligus memantapkan tekad kami mencetak para pemenang. Jayalah olahraga Indonesia. Salam warga! Salam warga! Salam warga! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi hadirin sekalian. Kita tes lagi tadi ternyata dia ya-ya-nya. Salam olahraga. Coba kita tes dulu ya. Semuanya salam olahraga! Coba dong, coba dong. Salam olahraga! Wih, keren, keren, keren. Luar biasa. Sangat banget nih beberapa menang kita hari ini ya. Sambil kita menyaksikan terus seperti keseruan dalam acara hari ini kita juga mau update lagi Indonesia sudah nambah lagi Mas Menteri. Udah 8-0! Ternyata sudah 8-0 skornya. Update terus kita. Berarti ada akan nambah lagi enggak? Amin. Masih banyak waktunya. Oke, baiklah. Tadi juga seperti yang Mas Menteri sudah sampaikan Bapak dan Ibu sekalian bahwa sudah disampaikan poin-poin yang telah dan yang akan dilakukan dari Kementerian Olahraga ini ya. Dan tentunya banyak sekali persiapan event-event nasional dan juga internasional. Persiapan pengiriman kontingen di multi-event ASEAN Games 2023 juga. Di Kuangjo juga ada ya. Ya. yaitu ASEAN Paragames dan juga untuk tahun depan kita akan bersama-sama menyaksikan juga PON ke-21. Diadakannya di Aceh dan Sumatera Utara, Omes. Betul sekali. Dan pastinya kita berikan terus semangat untuk para atlet-atlet yang akan berjuang di laga nasional maupun internasional. Dan berikutnya Bapak-Ibu sekalian. Kita akan mendengarkan arahan sekaligus membuka rangkaian HWRNAS 2023 dari Presiden Republik Indonesia. Yang dalam hal ini diwakili oleh yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera bagi kita semua Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang saya hormati dan yang saya banggakan Menteri Pemuda dan Olahraga Mas Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo Yang saya hormati dan saya banggakan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Kepala Kepolisian Republik Indonesia Yang juga adalah Ketua Umum Ikatan Sports Sepeda Indonesia Ibu Putri Kus Wisnu Wardani Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bapak Raja Sabta Oktohari Ketua Umum Komiti Olimpiade Indonesia Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marsiano Norman Ketua Umum Komiti Olahraga Nasional Indonesia Pusat Ibu Angki Yudistia Staf khusus Presiden Bidang Sosial Bapak Billy Mam Brasar Staf khusus Presiden Bidang Inovasi Bapak Akbar Himawan Bukhari Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Pusat Perwakilan dari kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga tinggi yang hadir Para tokoh masyarakat Artis Influencer Hadir di tengah-tengah kita Saudara Raffi Ahmad Saudara Alta Halilintar Letnan Kolonel Pituler Deddy Corbusier Juga Hadir juga Para Ketua Umum Dan Pimpinan Cabang-cabang Olahraga Hadir di sini di tengah kita Bapak Anindra Adrian Syah Bakri Ketua Umum Komiti Olahraga Beladiri Indonesia Bapak Gungde Ariwangsa Ketua Umum Seksi Wartawan Olahraga Persatuan Wartawan Indonesia Ibu Hadir juga di sini Bakri yang kedua Anindia Bakri Ketua Umum Persatuan Renang seluruh Indonesia Hadir juga Ibu Ita Yuliati Irawan Ketua Umum Persatuan Senam seluruh Indonesia Bapak Saiful Iqsan Ketua Umum Indonesia Jetsport Boating Association Profesor Dr. Nur Hasan Ketua Umum Petangke Hadir Komisaris General Murnawirawan Imam Sujarwo Ketua Umum Persatuan Bola Foli Seluruh Indonesia Bapak Adrian Syah Jafar Ketua Umum Federasi Dan Sport Dan Breaking Indonesia Bapak Irvan Syah Pratama Ketua Umum Federasi Cheerleading Seluruh Indonesia Dan terutama Yang saya banggakan Dan yang saya cintai Para atlet Para pelatih Para pembina Dan para penggerak olahraga Serta ofisial Olahraga yang hadir Semuanya Di tempat yang baik ini Selamat malam sekali lagi Dan Saya Mendapat kehormatan Malam hari ini Diberi tugas Oleh Bapak Presiden Untuk mewakili beliau Di acara Ini yang penting sekali Beliau berhalangan hadir Karena sedang Memimpin Delegasi Indonesia Pada KTT G20 Di India Di New Delhi Sampai dengan tanggal 10 September Besok Beliau berhalangan hadir Dan beliau Menugaskan saya Mewakili beliau Mengawali Sambutan ini Marilah kita Memanjatkan Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Besar Karena atas Rahmat dan Karunianya Kita diberi Kekuatan untuk Hadir Pada puncak Peringatan Hari Olahraga Nasional Ke-40 Tahun 2023 Dalam keadaan Sehat Walafiat Saya juga ingin Menyampaikan Bahwa Olahraga ini Hubungannya Dengan Pertahanan Pertahanan Dalam Jiwa Yang sehat Terdapat Badan yang sehat Sebaliknya Dalam Badan yang sehat Terdapat Jiwa yang sehat Kalau Pemuda Pemudi Suatu bangsa Kuat Fisiknya Jiwanya kuat Kalau Pemuda Pemudi Suatu bangsa Memiliki Semangat Pemenang Memiliki Semangat Juang Berarti Rakyatnya Juga memiliki Semangat Juang Yang tinggi Hanya Bangsa Yang punya Semangat Juang Yang tinggi Hanya Bangsa Yang punya Semangat Pemenang Hanya Bangsa Itu Yang bisa Bangkit Menjadi Bangsa Yang kuat Bangsa Yang makmur Saudara-saudara Sekalian Itu Adalah Pelajaran Sejarah Peradaban Manusia Tidak Ada Bangsa Yang berhasil Tanpa Rakyatnya Yang kuat Karena itu Semua Stakeholder Di bidang Olahraga Memiliki Peran Yang sangat Penting Dan Karena itu Pertahanan Suatu Negara Akan Tercermin Dari prestasi Olahraga Pemuda Pemudinya Dengan demikian Saya Pada kesempatan Baik ini Mengucapkan Selamat Hari Olahraga Nasional ke-40 Tahun 2023 Semoga Peringatan ini Menjadi momentum Kita Untuk Bersama-sama Membangun Olahraga Indonesia Terus Membangun Semangat Olahraga Bangsa Indonesia Sesuai Tema Acara Ini Bangsa Kita Harus Menjadi Bangsa Pemenang Bangsa Pemenang Bangsa Yang Tidak Kenal Menyerah Bangsa Yang Tidak Malas Bangsa Yang Tidak Akan Berhenti Berlatih Berlatih Dan Berlatih Untuk Mencapai Kemenangan Dan Keberhasilan Saudara-saudara Sekalian Yang saya Hormati Dan Saya Banggakan Pemenang Punya Sifat Karakter Yang Kuat Pribadi Yang Kuat Pribadi Yang Tahan Banting Pribadi Yang Berani Hanya Orang Berani Bisa Jadi Pemenang Hanya Orang Berani Bisa Berdiri Lagi Setelah Dia Terbanting Di arena Seorang Pemenang Sekali lagi Tidak Mengenal Menyerah Karena itu Setiap Upaya Untuk Membina Olah Olahraga Harus Kita Dukung Bersama Dan Harus Kita Bawa Ke arah Yang Lebih Tinggi Dalam hal ini Saya sendiri Dari Sejak Muda Telah Terlibat Dalam Berbagai Olahraga Terutama Olahraga Beladiri Sejak Muda Saya Mendalami Pencak Silat Saya Juga Ikut Dalam Yudo Saya Juga Ikut Karate Saya Ikut Berbagai Olahraga Tersebut Saya Juga Penerjun Penerjun Bebas Dalam Pembinaan Terus Saya Menjadi Pengurus Pencak Silat Saya Kira Sudah Saya Tidak Tahu Berapa Tahun Saya Memidah Pencak Silat Sampai Sekarang Kalau Tidak Salah Saya Masih Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Terur Indonesia Saya Mohon Anak-anak Muda Ada yang Siap Mengganti Saya Harus Ada Regenerasi Harus Ada Alih Generasi Kami Yang Di Punggung Ini Menunggu Menunggu Anak-anak Muda Yang tampil Untuk Mengambil Alih Untuk Membawa Bangsa Ini Ke Arah Bangsa Pemenang Saya Kira Kita Sepakat Semua Bahwa Dalam Olahraga Begitu Banyak Yang Bisa Kita Capai Sebagai Negara Dan Bangsa Olahraga Olahraga Pada Era Kini Memiliki Potensi Besar Tidak Saja Untuk Mencerminkan Keberhasilan Pembangunan Nasional Tapi Juga Untuk Mendongkrak Sektor Ekonomi Sebagaimana Tadi Disampaikan Oleh Bapak Menpora Sebetulnya Saya Salah Kalau Sebut Bapak Menpora Beliau Pantesnya Menjadi Ponaan Saya Kira-kira Dan Memang Saya Sahabat Baik Dengan Paman Beliau Satu Angkatan Dengan Saya Seorang Pahlawan Penerbang Paling Hebat Di Angkatan Udara Beliau Gugur Pada Tahun Kalau Tidak Salah 7 8 Menjelang 5 Oktober Jadi Saya Kenal Baik Jadi Sebetulnya Saya Ralat Bukan Bapak Menpora Tapi Menpora Mas Menteri Mas Menteri Sport Ini Olahraga Ini Dapat Meningkatkan Turisme Industri Dan Entertainment Karena Itu Pemerintah Melalui Menteri Pemuda Dan Olahraga Beserta Jajarannya Terus Mendukung Menata Mengelola Dengan Management Yang Baik Agar Olahraga Menjadi Media Memperkuat Ekonomi Lokal Dan Nasional Budaya Dan Semangat Kebangsaan Saudara-saudara Sekalian Saudara-saudara Sekalian Prestasi Olahraga Indonesia Mulai Meningkat Kita Harus Lebih Tingkatkan Kita Kita Adalah Negara Keempat Terbesar Di Dunia Dari Segi Jumlah Penduduk Di bidang Ekonomi Kita Adalah Negara Keenembelas Terbesar Di Dunia Kita Diramalkan Akan Akan Menjadi Negara Lima Besar Di Dunia Di Bidang Ekonomi Karena Itu Kita Terus Menghargai Setiap Upaya Dari Setiap Stakeholder Untuk Membina Olahraga Olahraga Jangan Dianggap Hal Kedua Atau Ketiga Atau Keempat Dalam Prioritas Pembangunan Bangsa Olahraga Harus Kita Anggap Sangat Penting Dalam Membina Moral Dan Jiwa Suatu Bangsa Karena Itu Mari Kita Terus Mendukung Para Atlet Kita Melalui Berbagai Upaya Upaya Pembinaan Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Semoga Tuhan Yang Mabesar Senantiasa Memberi Kekuatan Dan Bimbingannya Sehingga Kita Dapat Mempersembahkan Prestasi Terbaik Bagi Bangsa Dan Negara Yang Tercinta Jayalah Olahraga Indonesia Salam Oraga Salam Oraga Salam Oraga Saudara-saudara Saya Mohon Izin Menutup Sambutan Saya Ini Dengan Sebuah Pantun Dari Cikini Kegodang Diam Perginya Naik Kereta Cepat Terima kasih Pemuda Pemudi Indonesia Indonesia Semakin Maju Dengan Para Atletnya Yang Hebat Terima 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Santi 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 Om Nama Budaya Salam Kebajikan Merdeka Bangsa Pemenang Mana Suaranya Merdeka Merdeka Terima Kasih Terima Kasih Banyak Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto Berkenan Tetap Berada Di atas Panggung Dan Berikutnya Kami Mengundang Dengan Hormat Untuk Bergabung Bersama Kami Bapak Dito Aryotejo Bersama Dengan Bapak Prabowo Subianto Untuk Mendampingi Peresmian Puncak Acara Haornas 2023 Tadi juga Sudah Disampaikan Oleh Pak Prabowo Bahwa Olahraga Jangan Di nomor 234567 Nomor Satu Kenapa Karena Penting Begitupun Dengan Yang Sudah Kita Dari Tadi Sebutkan Bahwa Gelanggang Semangat Pemenang Melalui Pamenhan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Menyampaikan Bahwa Ini adalah Momentum Ajakan Motivasi Untuk Menggapai Prestasi Prestasi Yang Lebih Tinggi Lagi Betul Atlet Kita Tentunya Sudah Berprestasi Tapi Ini Harus Lebih Banyak Lagi Prestasinya Dan Juga Sebagai Pemenang Sejati Kan Kita Bangsa Yang Tidak Menang Kalah Apalagi Menyongsong Indonesia Mas 2045 Ya Benar Sekali Untuk Itulah Indonesia Kalau Memaju Ini Masyarakat Sehat Bugar Berkarakter Unggul Nantinya Prestasi Ini Tidak Hanya Untuk Prestasi Nasional Tapi Sudah Tentunya Dan Kita Akan Menyaksikan Bersama Sama Sesaat Lagi Upacara Peresmian Puncak Acara Haornas 2023 Ya Yang Akan Dipimpin Langsung Oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Didampingi Oleh Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Ya Dan Prosesi Ini Akan Ditandai Dengan Pemukulan Bola Foli Ya Om Mis Ya Baiklah Mohon bersiap-siap Bapak Prabowo Subianto Dan Mas Menteri Kita hitung Mundur Bersama-sama Bapak Ibu Sekalian Hadirin Para Tamu Undangan 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 3 3 2 3 3 4 2 Terima kasih telah menonton Puncak perayaan Haornas 2023 Gelanggang semangat pemenang Semoga peringatan Haornas ke-40 tahun 2023 ini Menjadi momentum kebangkitan olahraga nasional Dan menjadi komitmen bersama untuk pembudayaan dan prestasi olahraga Indonesia Kami persilahkan rekan-rekan media untuk mengabadikan momen spesial ini Kami mengundang seluruh tamu undangan jajaran VIP untuk berkenan, bergabung bersama di atas panggung Seluruh tamu undangan jajaran VIP dan juga para ketua dari organisasi olahraga Rekat-rekat media silahkan yang akan mengabadikan momen ini Silahkan merapat ke tengah depan panggung Kami persilahkan untuk berfoto bersama Kami juga mengundang Deddy Kobusir, Rafi Ahmad dan juga Tahlilintar Bapak-Ibu sekalian boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Haornas 2023 Kami persilahkan kembali rekan media untuk mengabadikan momen spesial ini Silahkan untuk berfoto bersama Mari rekan-rekan media 3, 2, 1 Lagi salam olahraga 3, 2, 1 Baik, terima kasih banyak rekan wartawan Dan terima kasih banyak Bapak Prabowo Subianto Dan juga Mas Menteri Dito Aryo Tejo Dan seluruh para tamu undangan VIP pada malam hari ini Kami persilahkan kembali ke tempat duduk masing-masing Kita akan melanjutkan kembali acara pada malam hari ini Acara Hari Olahraga Nasional ke-40 Yang jatuh tempat hari ini Sangat meriah hari ini Bisa disaksikan juga melalui live streaming Kami persilahkan rekan-rekan media Untuk kembali menempati area masing-masing Kita akan melanjutkan kembali acara pada malam hari ini Tentunya yang paling ditunggu-tunggu juga akan banyak sekali Acara yang sudah dipersiapkan oleh Kemenpora Untuk memberikan hiburan Karena kita juga live di beberapa platform sosial media juga ya Betul sekali Dan hari ini juga kita harus menyadari bahwa Apresiasi kepada para atlet nasional ini Ini harus tinggi Kenapa Om Es? Karena semua yang mereka upayakan ini luar biasa Perjalanan mereka dari daerah masing-masing Hingga akhirnya berjaya membawa nama bangsa Indonesia Ini bukanlah perjalanan yang pendek atau singkat Tapi penuh perjuangan dan tentunya panjang Ya dan untuk menggambarkan Amazing journey para atlet Sejak mereka dari kampung halaman Dan sampai mereka ke titik kemenangan Bapak Ibu sekalian kita saksikan bersama-sama Pergelaran teatrical berikut ini Terima kasih telah menonton! Terbentangnya Nusantara Dari Sabang sampai Merauke Melahirkan bibit-bibit muda Yang kemudian menjadi para pendekar belia Mereka berlaga Dari kampung halaman yang mereka cinta Terima kasih telah menonton! 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 Mereka kini telah menjadi jawara Yang menebarkan inspirasi ke pelosok negeri Sebuah perubahan besar Dari sekelompok tunas muda Yang menjadi sosok-sosok pahlawan Di Medan Laga Terima kasih telah menonton! 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 Boleh kita beri tepuk tahan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Itu tadi kita melihat bagaimana tunas muda dari kampung-kampungnya mereka. Kemudian berlaga agar terpilih mewakili daerahnya masing-masing. Dan bisa mengikuti pemusatan latihan bersama atlet muda lainnya. Dan mereka-mereka yang paling tangguh lah. Yang akhirnya mampu membawa nama Indonesia ke ajang dunia. Tentunya kita bangga sekali ya Omegah. Pasti Encik. Diwakilkan dengan tunas-tunas muda yang sangat berbakat dan juga luar biasa. Dan untuk itu sebagai bentuk perhatian dan juga tanggung jawab pemerintah. Ini akan diberi terhadap pembangunan keolahragaan. Serta untuk memberikan apresiasi terhadap prestasi yang telah diraih oleh para pelaku olahraga. Maka dari itu pemerintah memberikan penghargaan dalam bentuk kesejahteraan dan juga piagam. Untuk itu kami panggilkan 22 orang pelaku olahraga yang akan menerima penghargaan. Dari kategori olahragawan. Desak Maderita Kusumadewi. Atlet Panjat Tebing. Meraih kejuaraan dunia pada ajang IFSC. Kelambing World Championship 2023 di Berns Swiss. Ini nomor speed dengan catatan waktu 6,49 detik. Dan satu tiket menuju Olimpiade 2024. Berikutnya Muhammad Farhan Putranto. Atlet muda yang menekuni B-Boy Indonesia. Dance Breaking dengan prestasi. Juara Indonesia B-Boy Championship 2019 dan juara One on One Flaps The Seed 2021. Juga ada Nandira Maurizkai. Yaitu seorang atlet wushu. Seorang atlet muda yang berprestasi cabang wushu. Namun saat ini dia sedang mengikuti training camp di Cina. Berikutnya Mario Suryo Aji. Rider muda asal Magetan. Yang merupakan satu-satunya perwakilan Indonesia mengikuti ajang balap Moto3GP 2022. Di sirkuit Lasso Ilfada. Dan menorehkan prestasi finish di urutan 19. Dan hari ini dia sedang pemusatan di Barcelona. Ya gitu. Untuk selanjutnya kategori purna olahragawan. Kami undang Wahdina purna olahragawan NPC cabang olahraga para renang. Yang saat ini Ibu Wadina masih aktif dalam melatih. Dan juga sekaligus ketua NPC Kalimantan Barat. Dimana prestasi yang diraih saat menjadi atlet ini sejak tahun 2005 hingga 2011 pada kejuaraan. Seperti ASEAN Paragames dan ini 4 tahun berturut-turut. Berikutnya Bapak Ibu sekalian kategori pelatih. Wendy Zelda Hilly pelatih instruktur cheerleading Indonesia yang membawa timnya berprestasi di BBG Junior 1 Perai. Medali silver dunia cheerleading world championship Takasaki Jepang. Luar biasa. Selanjutnya kami undang Lodi Lontok, Master Aerobik Indonesia. Dengan banyak sekali prestasi nasional dan juga internasional. Seperti SEA Games dan pentas kejuaraan aerobik internasional. Ini juga menjadi ikon senam virtual saat pandemi COVID-19 kemarin. Betul sekali. Berikutnya dari kategori wasit. Budi Marfan. Wasit yang memiliki prestasi pada ajang kejuaraan sebagai wasit SEA Games 2022 Hanoi Vietnam. Wasit FIBA Asian Cup 2022 Indonesia dan masih banyak lainnya. Ada juga untuk kategori medis. Dr. Wiyoso Indra Santo SBKFR atau dokter olahraga atau tim medis yang berdedikasi pada cabang olahraga dengan banyak kejuaraan. Di antaranya SEA Games dari tahun 1997 hingga 2021. Juga SEA Games 2018 dan masih banyak lagi. Berikutnya dari kategori penggerak. Kami undangkan Ijunayedi, motivator di Klub Jantung Sehat Indonesia. Yang sampai saat ini masih memberikan prioritas olahraga dengan mensosialisasikan program pemerintah. Yaitu senam bersama melalui Jumat Gerida. Dan langsung saja untuk memberikan penghargaan kepada para pelaku olahraga yang berprestasi. Kami mengundang dengan hormat Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Dito Aryo Tejo. Untuk berkenan bergabung bersama kami dan memberikan penghargaan. Terima kasih telah menonton! Bapak Ibu sekalian boleh kita iringi dengan tepuk tangan yang meriah untuk para atlet yang begitu luar biasa. Banyak kategori dari kategori olahragawan, purna olahragawan, kategori pelatih, kategori wasit, kategori medis, serta kategori penggerak. Baik, Mas Menteri berkenan tetap berada di atas panggung karena kita akan lanjut ke penghargaan berikutnya. Penghargaan berikutnya untuk kategori penggerak. AHA Production yang diterima oleh Atta Halilintar. AHA Production penggerak olahraga aktif mempromosikan olahraga melalui berbagai media digital dan investasi di berbagai sektor industri olahraga yang dapat menggerakkan perekonomian. Selanjutnya, Rans Entertainment yang diterima oleh Raffi Ahmad. Rans Entertainment ini aktif untuk mempromosikan olahraga melalui berbagai platform atau media digital dan juga investasi dalam berbagai sektor industri olahraga yang tentunya menggerakkan roda perekonomian. Berikutnya, Dektos Digital Kobujer diwakili oleh Deddy Kobujer. PT Dektos Digital Kobujer, penggerak olahraga aktif mempromosikan olahraga melalui berbagai media digital dan investasi dalam berbagai sektor industri olahraga yang menggerakkan perekonomian. Kami juga mengundang FINDESPORT yang diwakili Bapak Ahmad Reza. Atau yang mewakili, FINDESPORT aktif mempromosikan olahraga seperti event tepok bulu, tiba-tiba tenis dan terakhir bahkan volley. Ramai juga itu ya, tapi juga ada ini untuk kita undang Kui Media Group yang diwakili oleh Bapak Edo Wicaksono. Kui Media Group juga ini salah satu yang sangat aktif mempromosikan olahraga dan juga banyak sekali aktivitas olahraga yang tentunya menginspirasi masyarakat untuk ikut berolahraga dan tentunya menjaga kebukaran. Berikutnya, kategori pembina. Dr. Randa Haja Hofifah Indar Parawangsa MSI, Gubernur Jawa Timur yang menginisiasi program inovatif peningkatan olahraga prestasi jatim melalui SPOP, SPOPK, POM, dan tentunya perancangan jatim seger pada saat Haornas 2019. Kami juga mengundang Dr. Randa Haji Syamswar MSI, Gubernur Riau yang berinisiasi untuk penggabungan SMA olahraga dan BPLP menjadi SKO melalui pergub yang sesuai tindak lanjut DBON Kemenpora. Dan juga tentunya banyak sekali kegiatannya termasuk pembinaan atlet disabilitas melalui NPC dan SOINA yang juga meraih prestasi. Berikutnya, Haja Eva Duyana SEMSI, Wali Kota Bandar Lampung sosok yang aktif sebagai Ketua Umum KONI Kota Bandar Lampung Masa Bakti 2020-2024 dan memprioritaskan pembangunan keolahragaan khususnya gedung olahraga guna meningkatkan prestasi olahraga di Bandar Lampung. Kami juga turut mengundang Haji Tori Kulhak, Bupati Lumajang di mana beliau ini ada memiliki prioritas dan juga atensi kepada dunia olahraga dengan membangun lintasan BMX, sepatu olahraga, para layang, dan stadion sepak bola yang tarafnya ini sudah level internasional di Kabupaten Lumajang. Banyak sekali yang dilakukan dan juga memberikan apresiasi dan juga memberikan apresiasi serta motivasi kepada atlet dan juga para pelatih berprestasi. Berikutnya, Hajah Nina Agustina SHMH CRA, Bupati Indramayu yang memprioritaskan pembangunan perasana olahraga seperti lapangan sepak bola di setiap desa dan pendirian SSB sebagai faktor pendukung proses pembinaan dan juga pelatihan. Yang selanjutnya, Kolonel Infantri TNI Purnawirawan Haji Samsur Rizal Tombol Lututu Bupati Parigi Mutong, Sulawesi Tengah yang memiliki komitmen untuk program prioritas pembangunan perasana olahraga di setiap kecamatan dan pemberdayaan minat serta bakat melalui kompetisi olahraga. Selain itu, fasilitas pembentukan klub sepak bola di setiap kecamatan juga dilakukan. Berikutnya, Irjen Pol Dr. Ahmad Wiagus SIKMSIMM Kapolda, Jawa Barat sosok yang peduli dan mendukung dalam mengembangkan bulu tangkis seperti membangun gedung badminton di Tasik Malaya dan Gorontalo. Beliau sangat mendukung turnamen olahraga khususnya cabur bulu tangkis di tingkat Kapolres dan Kapolsek di kalangan pecinta olahraga bulu tangkis. Beliau dikenal sebagai pecinta bulu tangkis yang sangat antusias terhadap cabur bulu tangkis. Selanjutnya, kami kembali mengundang Menteri Pertahanan, Bapak Prabowo Subianto untuk mengerahkan penghargaan pada kategori penggerak dan kategori pembina dan didampingi oleh Mas Menteri. Terima kasih telah menonton! Ini dia penghargaan yang diberikan kepada kategori penggerak dan kategori pembina yang diberikan melalui Bapak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan didampingi oleh Mas Tito, Mas Menteri Pemuda dan Olahraga. Bapak Ibu sekalian boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk orang-orang yang hebat dan berjasa di bidang olahraga Indonesia ini. Bapak Ibu sekalian boleh kita berikan tepuk tangan yang lebih merah dan kemudian kita berikan tepuk tangan yang lebih merah peraih penghargaan. Kami persilakan rekan-rekan media. Seluruh atlet, pelatih, juga penggiat olahraga untuk bergabung bersama. Sekali lagi hadirin, kita berikan tepuk tangan yang paling maria. Gelanggang semangat pemenang. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Terima kasih Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih banyak Mas Menteri Dito Aryo Tejo dan seluruh peraih penghargaan. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduknya. Semoga penghargaan ini bisa membuat kita semakin semangat dan tentunya apresiasi ini menjadi motivasi untuk terus berdedikasi dan berkontribusi di dunia olahraga. Ya, dan tentunya menyebarkan hal positif ini ke kita semuanya. Indonesia lebih sehat, lebih bugar, dengan jasman yang sehat dan dengan mindset yang luar biasa. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Prabowo Subianto dan Mas Menteri Dito Aryo Tejo. Hadirin yang terhormat, Kementerian Pemuda dan Olahraga ini tidak henti-hentinya meningkatkan kolaborasi dengan para stakeholder dan juga berbagai instansi. Tidak kecuali di mana peningkatan pemuda dan olahraga di kalangan militer yang juga menjadi salah satu fokus Kemenpora. Nah, di tanggal 8 September kemarin, penanda tanganan komitmen bersama juga telah dilakukan Kemenpora RI dengan Tentara Nasional Indonesia. Hal ini terkait dengan pelaksanaan Tridharma Eka Karma di bidang kepemudaan dan keolahragaan di acara Rakornas kemarin. Baik, kita akan lanjut ke acara berikutnya Bapak Ibu sekalian. Persiapkan handphone Anda karena biasanya sesuatu yang keluar dari dirinya akan menjadi sesuatu yang sangat viral. Oke, berarti sekarang ini adalah kemenangan kita dirayakan dengan dia ya berarti. Betul, siapkan handphone Anda. Kenapa? Saya jamin biasanya viral ini ya. Tadi sih di belakang ada yang bisik-bisik Om En. Betul. Nama saya tolong diganti katanya. Jadi gak cuma dua ini aja, ada belakangnya. Apalagi sebentar lagi kita akan masuk ke perhelatan World Cup 2017 tahun 2023. Yang rencananya akan digelar di Jakarta. Dan dia seorang selebritis Indonesia yang sudah menciptakan lagu khusus untuk acara tersebut. Khusus untuk acara ini, judulnya juga luar biasa. Judulnya adalah Viva La Vida Indonesia. Siapkan handphone Anda semua. Ini dia. Aldi Tahir. Viva La Vida Indonesia. I love you Indonesia. Viva La Vida Indonesia. Viva La Vida Indonesia. Osangga World Cup age. Age the 17. Age the 17. We welcome you all with a smile. Welcome to all my friends. In Indonesia. In Indonesia. Everybody. Viva La Vida Indonesia. Viva La Vida Indonesia. Welcome to Indonesia. Welcome to Indonesia. Viva La Vida Indonesia. Viva La Vida Indonesia. Welcome to Indonesia. Welcome to Indonesia. I Love You by Jogowi I Love You Indonesia Welcome Soccer Heroes From Around the World Enjoy the Beauty Of Indonesia Everybody sing it Viva Lombina Indonesia Viva Lombina Indonesia Welcome to Indonesia I Love You by Bravo Viva Lombina Indonesia Viva Lombina Indonesia Viva Lombina Indonesia Viva Lombina Indonesia Welcome to Indonesia Welcome Indonesia Viva World Cup Untuk 17-2023 Indonesia Juara Everybody Viva Lombina Indonesia Viva Lombina Indonesia Welcome to Indonesia Welcome to Indonesia Go Viva Lombina Indonesia Viva Lombina Indonesia Welcome to Indonesia Welcome to Indonesia Viva Lombina Indonesia Viva Lombina Indonesia Welcome to Indonesia Welcome to Indonesia I love Indonesia Indonesia juara Tempat-tempat atlet Indonesia Indonesia Aku cinta Indonesia Maju orang Indonesia I love you buddy I love you I love you Indonesia Viva Vida Indonesia Tepuk tangan untuk Aldi Tahir Viva La Vida Indonesia Viva La Vida Indonesia Viva La Vida Indonesia Welcome to Indonesia Langsung apa? Easy listening soalnya Tadi juga Aldi Tahir menemani atlet-atlet kita yang mempertunjukkan jersey ya Jersey Continent Indonesia untuk The Asian Games 2023 nanti Yang hari ini baru saja di launching Ya dan ada juga filosofi-filosofinya Kalau Bapak Ibu semuanya tadi memperhatikan Banyak yang syarat makna Ya seperti ada pattern Garuda yang tergambang dari kepala hingga kepak sayapnya Ada artinya mes Apa itu? Jadinya mencerminkan Kemenangan perlambang kemampuan untuk mengatasi tantangan Dan juga puncak prestasi tertinggi olahraga Indonesia Betul Di jersey tadi juga ada arsiran garis Itu juga turut merefleksikan penerbangan yang anggun Serta energi yang ada dalam diri para atlet Indonesia Mantap sekali Kalau warnanya juga ada maksudnya Jadi warnanya itu desainnya merah, putih, hitam Sentuhannya emas Merah, putih sendiri melambangkan bendera kita Bendera Indonesia sekaligus keberanian dan semangat persatuan dalam kemajemukan Kalau hitamnya itu adalah simbol kematangan Elegansi dan juga kebanggaan atas Indonesia Nah sentuhan emasnya ini adalah penegasan tentang komitmen kita pada keunggulan kemenangan Sekali lagi untuk apa? Prestasi tinggi Betul dan pasti yang ada itu adalah logo tim Indonesia Adalah makna dari simbol negara Bahwa tim Indonesia ingin menampilkan bahwa burung Garuda merupakan kebanggaan kita Atlet-atlet Indonesia Eh ada juga kalau tadi omis perhatikan ring olimpiada di bawah Garuda tau tadi Jadi itu adalah untuk menunjukkan tim Indonesia ini Nantinya harus mengedepankan nilai-nilai olimpiada Ada respect, friendship, excellence dalam meraih kemenangan Jadi komplit gitu Jadi itu akan menjadi kebanggaan kita Para atlet-atlet Indonesia berlaga di kejuaraan internasional Kita pastinya mendoakan update-atlet kita membawa kemenangan kebanggaan untuk bangsa Indonesia Iya ditemani Aldi Tahir Tadi request Viva La Vida Indonesia Aldi Tahir Martin Karena malam hari ini belum selesai Banyak sekali anak-anak bangsa yang akan mempertunjukkan kehebatan mereka Terutama memberikan semangat untuk para atlet yang mungkin malam hari ini juga hadir Yang akan mewakili Indonesia berlaga di kancah nasional maupun internasional Iya dan juga yang tidak hadir disini bisa menyaksikan lewat live streaming juga Betul Sudah digaungkan dari kemarin ada beberapa channel yang bisa diakses Salah hatinya adalah dari Kemenpora sendiri ya men Betul ada juga di Rans Entertainment ada di Kui Entertainment dan juga di Vindes Entertainment Anda semua bisa menyaksikan langsung acara ini di kanal Youtube dan bisa menyaksikan langsung hiburan-hiburannya sampai akhir acara nanti Iya tadi sudah dibuka dengan Aldi Tahir Nanti habis ini masih ada habis itu masih ada jadi acara masih panjang Betul sekali band berikutnya ini salah satu band yang menjadi kebanggaan Indonesia Mereka berdiri sudah sangat lama dan menunjukkan kekompakan Sebenarnya band ini tuh bisa dibilang adalah band yang menyemangati kita untuk mempersingkat semuanya Kok bisa? Karena aku bisa manggil kamu AO Ananda Omes Manggil aku AA NG Ang Karena ini bandnya dari Noma soalnya Betul Mereka juga anak-anak muda Indonesia yang biasanya memang memberikan semangat juga untuk para atlet Termasuk pada malam hari ini mereka ingin membersembahkan persembahan spesial Menyemangati para atlet yang akan bertanding Sebenarnya semua sudah pada tahu kan ya Karena sudah ada gitu nama-namanya Omes juga suka lagunya Iya suka banget Apalagi dari dulu menemani kita apalagi kalau Gen Z Menemani mereka dari kecil sampai mereka si usia sekarang Sampai kita gini ya Kalau saya dulu jamannya saya SMP Kalau saya harus tanya kamu Cukup kita gak usah bahas usia kita Kita gak usah bahas soal itu ya Bahas semangat saja sih semangat olahraga Baik Kita akan menyaksikan bersama-sama persembahan spesial pada malam hari ini Untuk membuat kita terus bersemangat Untuk memberikan kita terus mengapresiasi karya-karya anak bangsa Ya sudah tidak sabar Ini adalah saatnya MC harus terus ngomong Karena ini masih persiapan tentunya sudah Tidak sabar untuk kembali berpesa porang malam hari ini Di acara HAORNAS ke-40 Apalagi ya acara HAORNAS 2023 ini Bapak Ibu sekalian Adalah kolaborasi antara Kementerian Pemuda dan Olahraga Dengan 10 organisasi olahraga Ada KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia Ada KORMI, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Ada juga KOI, Komite Olimpiade Indonesia NPC Indonesia, National Paralympic Komite Indonesia Ada juga Ikatan Guru Olahraga Nasional IGORNAS Ada Special Olympics Indonesia atau SOINA Tidak lupa juga ini berkolaborasi dengan ISORI Ikatan Sarjana Olahraga Indonesia Juga Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia atau BAPOPSI Ada juga Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia atau BAPOMI Dan juga Ketua Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia atau APKORI Wih, ini luar biasa sekali Semuanya berkolaborasi untuk menyukseskan HAORNAS ke-40 tahun 2023 Ya, dan Timnas Indonesia juga sudah memastikan memetik kemenangan Tadi ya sudah selesai dua babak membawa kebanggaan untuk Indonesia Jadi fix berapa skor? Saya belum cek lagi nih Karena tadi kita lihat terakhir 8-0 8-0 Udah, Indonesia juga Karena kebetulan saya memang senang sepak bola Kita baru saja peringkat FIFA kita naik juga Karena kita terus meraih kemenangan Semoga semua atlet tidak hanya olahraga sepak bola Seluruh olahraga menjadi kebanggaan bangsa Indonesia Dan menurut Omeh sendiri untuk skor 8-0 yang diraih sama Timnas ini gimana? Luar biasa atau kenaikan sedikit atau memang ini dia yang kita tunggu-tunggu? Luar biasa dong Semuanya telah tampil maksimal memberikan yang terbaik Apalagi dengan skor segitu, wah itu luar biasa banget Angie Oke, naik ya berarti peringkatnya ya? Ya, naik peringkat FIFA kita sudah naik Oke, tidak sabar Banyak juga event-event yang akan segera kita ikuti Kita song-song kita saksikan dan kita nikmati Tadi sudah disebut ada Asian Games Juga nanti di tahun depan ada PON ke-21 Di Aceh dan juga Sumatera Utara Ada juga Asian Paragames Yang akan menjadi kebanggaan kita semua Ya kan? Dan baiklah Bapak Ibu sekalian Langsung saja kita saksikan bersama-sama Salah satu penampilan yang spesial pada malam hari ini Tadi sudah saya sebut singkat-singkat Kenapa? Karena ini dari Rayy Asta Danino Ini dia Run Run Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Selamat pagi semuanya Selamat pagi semuanya Boleh kita test suaranya dulu semua disini ya? Let's go Sudah Terima kasih Mata dan mengusirku dari alam mimpi Dan kini ku bergegas Untuk segera siapkan Diriku terpulai berjalan di hari ini Tak sabar ku temui Suruh sahabatkan Tersenyum bernyambut dan bernyaman diri Dan ku katakan selama pagi Memperasahi Dulu dan mulai mengawal di hari ini Dan ku katakan selama pagi Memperasahi Dan ikut siap dijalani hari ini Kini bergegaslah Kusiapkan dirimu Untuk memulai menjalani hari ini Selama pagi Aku memperasahi Dulu dan mulai mengawal di hari ini Dan ku katakan selama pagi Dulu dan mulai mengawal di hari ini Aku katakan selama pagi Dulu dan mulai mengawal di hari ini Apa kabar teman-teman semuanya Selamat malam Halo bapak Selamat pagi Oke boleh ya Kita minta untuk pemanasan suara bersama-sama Kan kalau warga juga butuh pemanasan ya Kita pemanasan lagi suaranya ya Oke itu dia Dulu dan mulai mengawal di hari ini Dulu dan mulai mengawal di hari ini Bobong Selamat pagi Aku memperasahi Dulu dan mulai mengawal di hari ini Mengawal di padang Selama pagi Putu muruk kejari Dan ini ku siap tujal hari-hari ini Oh, 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 selamat pagi Kamu membasahi Kunya dan kunai berkembali hari ini Dan ku katakan sama pagi Cempuru dan nyanyi Dan ini ku siap tujal hari-hari ini Oke, semua Everybody say oh Oh, kurang-kurang semua Everybody say oh Yeah, cari lagi Everybody say oh Yeah, let me get that Everybody say oh Oh, oh, oh Okay, come on, come on Everybody say la-la-la-la-la-la Hey, la-la-la-la-la-la-la Yo, come on, yeah La-la-la-la-la-la-la-la Serawat pagi Oh, 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 selamat pagi Kamu membasahi Dunya dan kunai berkembali hari ini Dan ku katakan Kicam burung bernyanyi Dan kini ku siap Untuk jalani hari ini Sudah siap teman-teman semuanya Let's go, let's go, let's go Let's go Let's go Let's go 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 21, 22, 21, 22, 22, 23, 23, 28, 29, 29, 29, 30, 31, 22, 23, 28, 31, 23, 27, 31, 28, 31, 24, interesting Sini bila bersepeda Oh oh, berdiri dengan kota dan kata Oh oh, berdiri dengan setiap cita Oh oh, kurasakan ikan dunia Bila berdiri bersepeda bersama Tidak berkira Sini bila hatiku saat bersepeda Astaga Oh oh, berdiri dengan kayu sepedaku Oh tanpa sedikit pun ragu Aku merasa Hari ini Tidak ada kan cerahkan hari Oh oh, berdiri dengan kota Oh oh, berdiri dengan kota dan kata Oh oh, berdiri dengan setiap cita Oh oh, berdiri dengan kota dan kota Bersepeda bersama Tidak berkira Sini bila hatiku saat bersepeda Oh oh, berdiri dengan kota dan kota sayur Berdiri dengan kota dan kota dan kata Terima kasih 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 Agak Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Terima kasih